Pacaran doang dikawinin kagak, heboh Lenggo Jenny Farouk dituding sindir Torik Halilintar. Pada Senin 24 Oktober 2022 lalu, keluarga Gen Halilintar menyambangi acara Sweet Daddy di sebuah stasiun TV. Dalam kesempatan tersebut, Lenggo Jenny Farouk belak-belakan menegaskan Saih Halilintar enggan berpacaran tanpa ikatan pernikahan. Saih katanya maunya yang serius, jadi nanti dia pacarannya setelah nikah, kata Lenggo Jenny Farouk. Ternyata Lenggo Jenny Farouk ini viral dan dianggap sebagai sindiran kepada Torik Halilintar yang kerap mengumbar mesra dengan Fuji. Torik telan malu disentil Genmi Farouk imbas kelewat intim pacari Fuji, bunyi keterangan yang disertakan. Di sisi lain, Wika Salim menanggapi pernyataan Lenggo Jenny Farouk dengan sebuah lelucon agar suasana kian meriah. Tuh, dengerin, jangan pacaran doang lama-lama, dikawinin kagak. Kata Wika Salim dikutip dari akun Instagram Lambe Danu Official 99 pada Senin 7 November 2022. Perihal itu sejumlah netizen turut memberikan respons dan komentar yang beragam. Untuk informasi tambahan, Gen Halilintar sempat menyertakan caption kontroversi yang diduga merupakan sindiran untuk Torik Halilintar. Seseorang datang kepada Rasulullah dan berkata, Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali? Nabi menjawab, Ibumu. Tulis akun Instagram at Gen Halilintar. Terima kasih telah menonton!